Intro Audzubillahimmanasyaratunirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mang Sokir Yang tentunya akan menemani teman-teman semua Dengan sebuah kisah-kisah horror dan mistis Yang kali ini akan menceritakan Sebuah kisah yang berjudul Santet Misfi Cerita ini ditulis Sophia by Queenie Dan bagi teman-teman Yang ingin membacanya secara langsung Teman-teman bisa langsung kunjungi Aplikasi KBM Yang linknya saya sertakan ada di deskripsi Dan tausah berlama-lama Bagaimanakah Untuk cerita kali ini Ini dia Kisahnya Selamat Mendengarkan Singkat cerita Tiga hari kemudian Mbak Gurandil menyelesaikan semedinya dengan sempurna Ujang yang menunggunya keluar di depan rumah Sudah mempersiapkan segala kebutuhan Mbak Gurandil Ketika bersemedi Di atas meja makan Ujang sudah menyiapkan nasi putih hangat satu bakul Semur cengkol Pak kakak ayam kampung Pepe sikan peda Sambel dan lalapan Tak berapa lama Mbak Gurandil pun keluar dari kamarnya Matanya masih nampak sulit untuk dibuka Ujang Siapkan air hangat di baskom Mbak mau cuci muka Teriaknya Ujang pun terkopok-kopok menghampirinya dengan membawa air hangat Di sebuah baskom kecil berwarna hitam Mbak Gurandil pun membasu wajahnya Ujang memberinya sebuah handuk kecil Selesai mencuci muka Mbak Gurandil meneguk segelas besar air putih Lalu Ujang kembali bertanya padanya Mbak mau makan sekarang Mbak Gurandil menggeleng Dia memberikan isyarat Agar Ujang mengikutinya masuk ke dalam ruang semedinya Masuk ke dalam ruang semedinya Ujang menyebabkan tirai Agar ruangan mendapatkan sedikit cahaya Nyalakan saja lampunya Cang Perintah Mbak Gurandil Ujang pun mengikuti perintahnya Lampu dinyalakan Ruang pun menjadi terang-benerang Mbak Gurandil bersilah kembali Nampak mulutnya komat kamit membaca mantra Tangan Mbak Gurandil meraih wadah berisi rendaman ikan peda Yang tempoh hari disiapkan Ujang Dia membuka kain kafan yang menjadi penutupnya Aroma busuk tercium di sekeliling ruangan Hampir saja Ujang muntah karena menciumnya Jika saja dia belum terbiasa dengan hal-hal seperti ini Mungkin dia sudah mengeluarkan semua isi perutnya Karena tak tahan dengan aroma yang begitu mendusuk hidung Mungkin dia sudah mengeluarkan semua isi perutnya Karena tak tahan dengan aroma yang begitu menusuk hidung Mbak Gurandil pun meraih boneka kain kafan yang tergeretak di hadapannya Perlahan disiramkannya area selakangan boneka tersebut Dengan air rendaman ikan peda yang berbau busuk tadi Mulutnya komat kamit kembali Ujang menyaksikannya dengan seksama Pandangan mata Ujang terbentur Pada foto yang tergeretak di samping boneka Nampak dua raut wajah yang kembali mengusik pikiran Ujang Siapa dua orang ini? Siapa dua orang ini? Mengapa wajahnya begitu familiar? Mengapa wajahnya begitu familiar baginya? Pikir Ujang Berkali-kali dahinya berkerut Mencoba mengenali dan mengingat Dan mengingat di mana dia pernah bertemu Dengan orang pemilik foto tersebut Nanti Setiap suara beduk terdengar Siramkan air rendaman ikan peda ini Pada bagian yang tadi mbak siram Ujang Suara mbak guradil membuyarkan pikiran Ujang Siap Siap mbak Ujarnya terbata Malah ngelamun kamu macang Kaya yang kurang waras Pria itu bangkit meninggalkan tempat semedinya Seperti perkiraan Ujang Mbak guradil langsung menyatap Bidangan yang sudah Ujang sediakan Pak kakak ayam kampung langsung jadi pilihan utamanya Sambal dan peti pun habis di lahapnya Mbak guradil seperti kesurupan Setengah bakul nasi sudah habis disantapnya Mulut pria itu belepotan nasi dan bumbu masakan Sementara dua tangannya sibuk mencomot Dan memasukkan berbagai menu ke mulutnya Ujang yang melihatnya bergidik Bangguradil ibarat buto ijo Yang baru menemukan makanan Mata Ujang kembali melirik pada foto yang terkletak Tangannya mencoba meraih foto tersebut Untuk melihat lebih siksama siapa wanita tersebut Namun Belum sempat dia menyatuhnya Bangguradil sudah berteriak memanggilnya Ujang Mana air cahaya hangatnya Ujang buru-buru menjawab Iya mbah Ada di dapur Ujang belum bawa ke meja Sigap Pria berbadan gurus itu menyuguhkannya Lain kali Jangan sembarangan memegang barang-barang milik mbah Nanti ku alat kamu Chang Ujang mengganggu Tau aja si mbah Padahal baru santai Mau melihat secara jelas Siapa orang yang dipotong itu Kumam Ujang Sementara di tempat lain Hanu baru saja menyiapkan makan malam Untuk keluarganya Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang bergerak di bagian sensitifnya Menimbulkan rasa gatel yang tidak bisa ditahannya Wanita muda itu berjalan terkisah menuju kamar mandi Lutfi yang tengah mengganti baju koko melihatnya sekilas Rasa gatel itu membuat Hanu betah berlama-lama di kamar mandi Karena ia merasa tak ada orang yang melihatnya Membuka celana dan melihat area kemaluannya Betapa terkecutnya Hanu Saat melihat pintik-pintik kecil Nampak di sekitar selakangan dan misfinya Hanu kembali menggaruknya Kini sedikit agak keras Karena rasa gatelnya semakin menjadi Astagfirullah Apa ini Perasaan tadi bagi masih baik-baik saja Apa karena alergi sambun siri yang dia pakai Atau karena tadi Ia ikut mencicipi cumi bakar kiriman warga Tapi selama ini Hanu tak punya alergi pada makanan Sambun siri ini pun sudah lama dipakainya Dan dia tidak pernah mengalami masalah apapun dengan sambun itu Hanu menghentikan garukan Saat dia mendengar suara Lutfi memanggilnya Neng Hayu atuh Aba dan ibu sudah nungguin di meja makan Iya kang Duluan nanti neng nyusul Hanu mencuci tangannya Mencoba menahan rasa gatel yang terus-terusan Dia ikut makan dengan keluarganya Rasa gatel itu semakin menjadi Hingga akhirnya Hanu memilih meninggalkan Meja makan dan kembali ke kamar mandi Di sana dia mengharuk mispinya Tapi rasa gatel itu semakin menjadi Hanu mengopresnya dengan air panas bercampur garam Rasa gatelnya sedikit berkurang Tapi setelah air panas itu dingin Rasa gatel itu datang kembali Malah lebih parah dari sebelumnya Hanu tertunduk di kamar mandi Memandangi selakangannya Matanya basah Ia menangis karena tak kuat menahan rasa gatel yang dideritanya Wanita itu tak memahami jika seseorang Telah mengirimkan telur peda busuk untuk dirinya Lutfi sudah mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan pada Hanum Dia memilah dan memilih Kata yang nantinya tidak memunculkan perdebatan Dan tidak membuat istrinya tersinggung Lutfi paham betul Sifat istrinya yang lembut dan sensitif Baru saja dia adak membuka mulutnya Saat melihat Hanum yang baru keluar dari kamar mandi Dengan wajah mengerjit Entah menahan apa Sudah tiga kali Lutfi melihat istrinya Bodar-bandar ke kamar mandi Ada apa dengan Hanum? Berkali-kali Hanum keluar masuk kamar mandi Membuat Lutfi heran Dan penasaran apa yang tengah terjadi dengan istrinya itu Ada apa neng? Tanya Lutfi dengan keding berkerut Hanum tak menjawab Dia hanya meringis Bukan tak mau menjawab sebenarnya Tapi dia malu pada Lutfi Jika bercerita tentang apa yang tiba-tiba saja terjadi padanya Lutfi yang berniat menanyakan pesan dari Bahri Jadi mengurungkan niatnya Apalagi ketika dia melihat kembali Hanum membawa sebaskum air panas ke kamar mandi Dan berlama-lama di sana Hampir tiga puluh menit Lutfi menunggu Hanum keluar dari sana Akan tetapi istrinya Tak menunjukkan tanda-tanda akan keluar Lutfi menjadi khawatir Perasaannya pun ikut merasa cemas Neng? Ada apa? Neng sakit Lutfi mengetuk pintu perlahan Tidak kang Neng? Neng baik-baik sak Sajah Hanum menahan isaknya Dia takut Lutfi mengetahui Apa yang terjadi pada dirinya Apa yang akan dilakukan Lutfi Jika tahu perempuan yang dicintainya Tiba-tiba saja punya penyakit menjijikan seperti ini Hanum merampak area sensitifnya Akibat garukan yang dia lakukan Kini muncul cairan yang sedikit berbau anjir Hanum menangis Ya Allah Apa yang terjadi denganku? Ucap Hanum dalam hati Jelas saja dia dilanda kebingungan yang hebat Karena tadi pagi dia masih baik-baik saja Tak ada hal yang dirasakannya Dia masih bisa ke pasar Dan memasak-masakan kesukaan Lutfi Suaminya Neng Buka pintunya Akang mau bicara Lutfi kembali mengetuk pintu Hanum mengusap pipinya yang basah Rasa gatel yang teramat sangat membuatnya ingin menjerit saja Perlahan dia membuka pintu kamar mandi Lutfi nampak di ambangnya Dan menatapnya dengan cemas Kenapa neng? Bicara sama akang atuh Lutfi meraih pundak istrinya Tapi Hanum menepisnya Neng Jangan begini atuh Ada apa sayang? Lutfi kembali memegang langan istrinya Menarik Hanum ke dalam pelukannya Tubuh istrinya nampak bergetar Hanum pun menangis di bahu Lutfi Rasanya dia tak bisa lagi menyembunyikan rasa yang gini tengah meneranya Akang Kenapa ini? Neng takut kang Isaknya Takut apa neng? Bicara tuh sama akang Hanum bangkit Setengah menjerit dia bicara saking tak tahannya Menahan rasa gatel yang semakin menjadi Kenapa ini kang? Tiba-tiba saja rasanya gatel sekali Neng tidak tahan lagi Hanum menunjuk area kewanitanya pada Lutfi Lutfi mengikuti telunjuk Hanum Sehingga dia memeriksa apa yang ditunjuk Hanum barusan Astagfirullah Lutfi pun tak kalah kagetnya Ketika melihat apa yang telah terjadi dengan istrinya Nana dan darah menjadi satu Bintik-bintik kemerahan memenuhi paha Dan kebaluan Hanum Lutfi tak percaya dengan apa yang dialami istrinya Dari kapan ini neng? Tanya Lutfi dengan suara bergetar Barusan saja kang Neng juga kaget Tiba-tiba saja gatel Dan muncul bintik-bintik seperti itu Pas digaruk justru semakin gatel Rang Hanum sambil terus bergaruk Lutfi mendahan tangan istrinya Jangan digaruk terus neng Nanti tambah parah Akan kompres pakai air hangat saja ya Lutfi segera menyiapkan air panas Dicampur garam Karena Hanum yang memintanya Tadi setelah mencobanya kata Hanum Bisa sedikit mengurangi rasa gatel yang dirasakannya Walaupun Hanum harus menahan perih Karena luka bekas garukan terkena garam dapur Apa betul baru tadi neng? Kau lukanya seperti sudah lama Lutfi seperti kurang yakin Karena jika melihat banyaknya bintik-bintik kemerahan di sana Sepertinya penyakit itu sudah cukup lama Demi Allah kang Datangnya tiba-tiba Neng juga kaget Akang juga pasti tahu atuh Hanum sedikit kesal pada Lutfi yang tak percaya pada omongannya Iya, maafin Akang Itu karena Akang kaget Lutfi mengusap pipi istrinya yang basah Hanum berderai air mata Lutfi berusaha menghiburnya Besok kita ke rumah sakit ya Kita periksa apa yang sebenarnya terjadi Akang takut neng kena alergi Makanya Makanya coba diingat-ingat Takutnya neng salah makan Atau alergi sabun Akang lihat Neng pake sabun siri itu ya Neng gak punya riwayat alergi makanan kang Lagian sabun siri itu sudah neng pake bertahun-tahun yang lalu Masa baru sekarang alerginya Jawab Hanum sambil meringis Lutfi mencium dahinya Sabar ya neng Jangan lupa terus bersikir pada Allah Agar penyakit ini segera pergi dari tubuh neng Kang Bagaimana kalau tidak sembuh Tanya Hanum berurai air mata Hush Jangan berkata begitu Tak ada penyakit yang tak ada obatnya Yakin saja pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha kuasa Jika kata Allah sembuh Maka siapa yang berani menentangnya Hanum terdiam Lalu tak berapa lama dia mengaduh kembali Tangannya terus bergerak untuk menggaruk selakangannya Tapi lagi-lagi Lutfi menahannya Lutfi merabah dahi Hanum Suhu tubuh istrinya tiba-tiba saja berubah Sangat terasa panas Hingga tangan Lutfi yang menyentuhnya seperti terkena sengatan listrik Astagfirullah Lutfi beristighfar Hanum mengerang Wajahnya benar-benar memprihatinkan Dia mengaduh Tubuhnya berguling-guling kesana kemari Lutfi tak tiga melihatnya Didekapnya tubuh Hanum dengan erat Allahu Akbar Ya Allah Kenapa istri saya Ada apa dengannya Kenapa tiba-tiba menjadi begini Ucap Lutfi sambil terus mengobras luka Hanum Waktu terus berjalan Hingga tengah malam Hanum sampai sekali tak mengalami perubahan Bahkan dia semakin terlihat menderita Panas Kang Gatalnya luar biasa Perih lagi Desisnya Dengan wajah mengerjit menahan sakit Kini bukan hanya gatal Tapi sudah bercampur dengan rasa panas dan perih Hanum terus saja mengerang Lutfi mulai merasakan hawa panas luar biasa di kamarnya Allahu Akbar Berikan pertolongan pada istri hamba ya Allah Lutfi memanjatkan doanya Singap dia berwudu Lalu membaca ayat suci Al-Quran Ditiupnya obon-obon Hanum berkali-kali Tak lupa ratusan ayat kursi dibacakan di telinga Hanum Wajah Hanum mulai sedikit tenang Walau erangan masih terdengar dari mulutnya Lutfi membasukan air bacaan kolbuk Quran Yang selalu dia baca setelah sholat Pada wajah istrinya Tak lupa dengan lengan dan kakinya Kang Sakit Kang Hanum mengaduh Istighfar Neng Ingat terus pada Allah ya Kembali dia berbisik di telinga Hanum Hanum bukan tipe yang suka mengeluh karena sakit Tapi melihatnya seperti ini Membuat Lutfi yakin Jika istrinya benar-benar dalam keadaan yang sangat kesakitan Dan begitu menderita Ayo ikut Kang Kita istighfar bareng-bareng ya Neng Perempuan itu mengganggu Lalu bersikir Beristighfar Sesuai dengan apa yang diperintahkan Lutfi Suasana kamar mulai berasur sejuk Hanum pun mulai membencamkan matanya Sementara Lutfi terus bersikir Menyebut asma ilahi Didekapnya tubuh Hanum Apa yang telah terjadi padamu Neng? Aka khawatir sekali Bisiknya Lalu diciumnya pipi istrinya berkali-kali Hanum sudah tak mampu lagi mendengar bisikan suaminya Rasa gatal Perih dan panas pada area sensitifnya Membuat Hanum tak bisa berpikir lagi Semuanya menjadi di luar kendali Hanum Sementara di tempat lain Banggur Andil nampak senang Ketika melihat kalutnya dua insan Yang gambarnya terlihat jelas di antara permukaan air Dalam wadah besar di ruang semedinya Lelaki berjagut panjang itu tergelak hebat Dia bangga bisa mengalahkan kekuatan pengalahan Hanum Yang dikiranya sakti Dan melawan akan kekuatan yang dimilikinya Jangan coba-coba melawan baku Randil Itu baru sedikit ilmu yang kukirimkan Belum sepenuhnya Dia meneguk segelas kopi hitam Yang disediakan ujang di atas meja Kembali senyum mengembang Saat melihat Lutfi dan Hanum berpelukan Disiramnya air rendaman ikan peda Pada area selakangan boneka kain kafan Yang masih tergeletak di tempat semula Lalu dalam gambaran itu kembali terlihat jelas Hanum menggeliat Mengerang dan mengaduh Semakin yakinlah dia Jika kini Hanum ada dalam kendalinya Ternyata wanita itu bukan siapa-siapa baginya Makan malam sudah siap mbah Ujar ujang Baik chang Jangan lupa teh jai hangatnya dibawa ke atas meja makan Ujar baku Randil Singkat cerita Tak berapa lama ponselnya berbunyi Assalamualaikum mbah Ini Arimah Rencana kita berjalan lancar mbah Saya sudah mendengar kabar Jika istri Pak Kade sakit Hingga seminggu ini Pak Kade sekarang masuk kerja Karena sibuk membawanya berobat ke sana kemari Mbah kurandil memang top Suara Arimah nampak sumbrengah Percaya atuh sama mbah neng Iya saya percaya Besok saya akan datang ke rumah mbah bareng bos besar Ingat mbah Rahasiakan misi kita yang ini darinya ya Siap neng Arimah tertawa senang Mbah kurandil pun tersenyum penuh kemenangan Buka des Pak Kade Dahi Ujang mengerjit Kade mana Apa foto wanita itu Yang disebut buka des Ujang ikut berpikir Karena lagi-lagi Wajah Hanum mengingatkannya pada seseorang Cerita pun bersambung Jika kalian suka dengan ceritanya Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe channel ini Agar bisa mendengarkan Cerita-cerita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh